musik 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 nah itu dia ini dia tempatnya mana mana tuh tuh oke eee kalian duluan aja dulu nah gue mau keluar cari kamar kalian dan beristilahat lah gue mau jalan-jalan di daerah abis ini oke hari udah mau malam ya kalian pergi dulu disana huh huh eh syukurlah mereka sudah bisa rehat dengan tenang hmm aku heran ya kenapa zen genji dan mandro ngilap atau jangan-jangan mereka melarikan diri hmm aku harus jadi mereka ah udah malam juga sih aku harus beli kembis eh eh kalian eh jadi kenapa ya iya kenapa hmm tolong semua anggota untuk menungkumpul di ruang rapot ya baiklah hmm oke eee eee betul kalian lihat zen genji sama mandro gak mereka dari tadi gak menguncul atau mereka ketinggalan ya eh kami gak tahu dari tadi kita tidak melihatnya nah mungkin mereka tersesat hmm mungkin aja sih hmm hei 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 ada apa rezeki kami aku ingin bertes suatu tadi aku mimpi seseorang bertanggung kamu tentang lima jiwa ada lima jiwa atau bisa dibilang nyawa dari dunia ini apakah kamu pernah melihatnya hmm enggak sih itu kan hanya sebetas mimpi oh benar aku mimpiin itu juga sebelum kita kita berangkat jika kelima jiwa itu habis maka kita akan mati dan dikirim dikirim alam lain aneh kalian berdua mimpi hal yang sama mana ada kita punya lima jiwa mimpi macam apa itu hai teman-teman eh itu Andro dari mana aja kamu Andro Genji sama Zen kemana sebelum itu aku ingin memberitahu kalian sesuatu memberitahu kenapa Zen membunuh Genji ia juga bergabung dengan utoninya ha yang benar yang benar benar mungkin aku melihat dengan mata kepaluku sendiri Zen dengan orang-orang utoninya membunuh Genji teman-teman Zen membunuh Genji bersama utoninya ha benarkah itu Genji tuh kamu hidup kembali itu Genji palsu 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 apa ini memang aku dibunuh oleh Zen namun entah kenapa jiwaku terasa hidupkan dihidupkan maksudnya kembali secara ajaib ha apa ini hmm mungkin itu sebuah kutukan berarti jiwa Genji menyisakan empat dong yaudah semuanya masuk dulu kita kumpul diruang dapat sini 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 gas 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 missing file gas 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 oke dari semuanya ada beberapa yang kukses Meu oke tadi semuanya ada beberapa yang ku ingin dari Rafa silahkan tepuk tangan semuanya Oke oke dan yang kedua karena Genji ya ini masalah yang tadi Ayo kita akan pergi ke markas fitonya untuk mengembalikan scene kembali kepada Destonia pokoknya kalian semua siap yuk siap 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 jika Zen tidak mau kembali tidak ada cara lain selain kita membunuh Zen woi dengan peraturan di negara istonia apapun yang berkhianat kita akan mengeksekusinya namun mereka punya armor yang sangat kuat kita diketalakannya itu benar mereka jauh lebih kuat dari kira-kira daripada sebelumnya maka dari itu aku ingin menunjukkan sesuatu kedua nah disini ada chest ada dua chest kalian bisa Rafa yang Rafa dan Alga dan krivin silahkan mengambil chest yang di atas sementara yang lain kalau ambil chest di bawah jadi keren banget keren banget Oke jadi semuanya apakah kalian siap untuk hari besok siap 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 Oke aku sudah memakai armor juga jadi eh besok kita besok target kita adalah Zen ya jadi agar menaga agar Rafa akan membuatkan sebuah full position invisible dan hati-hati jangan sampai ketahuan ini orang mereka baiklah 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 oke kita akan mulai misi besok Terima kasih telah menonton